Oh iya, aku pertama belajar tulisan hangel itu dari buku ini. Dan buku ini adalah buku untuk ujian IPS topik kerja ke Korea. Jadi temen aku itu ngasih buku ini itu karena dia tahu kalau aku daftar buat kerja ke Korea. Sayangnya karena suatu hal pribadi aku enggak jadi ikut tes deh. Mungkin next time aku akan coba lagi kalau enggak kerja di Korea ya mungkin bisa kuliah di Korea. Amin. ...online karena kemarin itu ada promo jadi cuma Rp99.000 belajar bahasa Korea, ada pengarahan tentang beasiswa ke Korea, ada virtual tour ke kampus yang ada di Korea. Plus dapet sertifikat lagi. Udah dapet banyak cuma Rp99.000. Siapa sih yang enggak mau belajar? Aku belajar bahasa Korea ini, ini udah hari ini udah pertemuan keempat. Ah bener, ini udah keempat. Jadi pertemuan pertama belajar hangel. Pertemuan kedua belajar angka sino dan angka asli serta penggunaannya. Pertemuan ketiga itu belajar tentang introju sama greeting. Jadi perkenalan diri sama kata-kata salam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat... selamat semuanya. Dan di sini tenang aja karena mereka akan ngasih rekaman pembelajaran yang waktu hari belajar sama dikasih materinya. Jadi nanti juga dikasih PDF-nya untuk belajar lagi. Kelas bahasa Korea dan internship dengan Yurasim. Dan di sini aku belajar menulis, membaca, dan speaking. Oh ya, enggak hanya itu. Di sini juga diajarin untuk berkomunikasi dengan orang Korea langsung loh. Dan juga diajarin untuk membuat konten untuk influencer. Karena kita belajar bahasa Korea, jadi kita diajarin untuk mempromosikan produk dari Korea. Jadi kita diajarin untuk jadi key influencer. Jadi belajar bahasa Korea di sini itu lebih aktif. Dan ini adalah jumlah pertemuan kelas yang aku ikutin bersama Yurasim. Kalau kalian mau belajar di sini, kalian bisa ke Instagram-nya. Oke. Ini cara aku menambah kosa kata bahasa Korea aku. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!